Majelis Hakim yang terhormat, tim penajar hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdawa Riki Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungtu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpa dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengaklukan hilangnya nyawa korban Nopriyansah Yusuf Kutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegah hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari napkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer fasal 340 KUHP, jungtok fasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan. Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa, mulai huruf A sampai dengan huruf I. Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa, perdi, sambo, SH, SIK, MH. Empat, menetapkan supaya terdakwa di bawah banding membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan yang mahasiskuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum, Budi Irmawan, SH, MH. Terima kasih. Terima kasih.